Saat ini pertanyaan via web dari percikan iman.org Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya pendengar setia majelis percikan iman Walaupun dari internet Saya mau konsultasi Kondisi saya sekarang hamil 2 bulan Saya menjalani LDM dengan suami LDR mungkin saya deh LDR dengan suami Karena suami Terjemahkan di situ LDR 10 noun LDR long distance Relationship Apa artinya? Hubungan jarak jauh Tugas host itu menjelaskan Hubungan jarak jauh dengan suami Jadi Jadi etetenon bu namina L LDR BC disakana KDRT Awas kudu jelas Saya hamil 2 bu LDR KDRT Beda KDRT dan LDR itu Beda LDR itu long Distance Relationship Ini artinya Hubungan jarak jauh Yang satu di kota A Suaminya di Bandung Istrinya di Solo Itu Atau yang ada juga yang di luar negeri Ya Suaminya di Bandung Istrinya di Timur Timur Kerja di Kris Dayanti Nah Atau yang di luar negeri Atau yang di luar negeri Atau yang di luar negeri Apa bu Ini apa Orang mah gaul Anda tuh gaul Karena suami saya terikat kontrak Mengajar di kampus yang sudah memberikan Beasiswa padanya Sedangkan saya jadi kos sendiri Dalam kondisi hamil muda Dan tetap bekerja Tetapi penghasilan saya dan suami Adalah Sepuluh Banding Satu Jadi jika saya ikut suami Dia belum mampu memberikan penghidupan yang layak pada saya dan jabang bayi Bahkan untuk dirinya sendiri Dan ibunya saja Masih saya subsidi Sebelum kami menikah Dia pernah berjanji Akan ikut ke Jakarta Dan mencari kerja disini Jika saya hamil Dengan catatan Saya bersedia menanggung biaya hidupnya Selama masa pencarian kerja Tapi kenyataan sekarang Saya hamil Dan dia tidak bisa ke Jakarta Dengan alasan terikat hutang budi Dan tidak enak untuk memutuskan kontrak Mohon sarannya Ustadz Saya harus bagaimana Karena saya merasa kasihan dengan jabang bayi ini Yang kesepian dan lama tidak bertemu ayahnya Kayak itu kesempihan itu si jabang bayi Apa ini Kadang perempuan masuk gengsian Ayah itu kemana si jabang bayi Nah si jabang bayi Apa di mama Oke Untuk informasi Ustadz Kontrak suami saya dengan kampusnya itu adalah Selama lima tahun Dan saya khawatir Nanti anak saya kurang perhatian dari ayahnya Ya Oke Begini ya Kita perlu analiskan Jadi gini Anda sebagai istri Pertama Memahami Apa yang dimaksud dengan terikat kontrak Apalagi tadi Kalau tidak salah saya dengar Dia disekolahkan Dapat beasiswa Terikat Jadi memang ada sejumlah beasiswa yang diberikan Yang sifatnya tidak terikat Silahkan Ambil S2, S3 Kamu nanti mau kerja dimanapun Mau balik ke negerimu It's okay Bebas Itu mah Benar-benar beasiswa pemberian Hibah murni Tapi memang ada juga beasiswa yang mengikat Kamu dapat beasiswa Tapi kamu harus mengajar disini selama lima tahun Nah itu kan Apabila perjanjian itu tidak dipenuhi Maka biaya perkulian harus dikembalikan Itu memang Setiap beasiswa macam-macam Nah Artinya pertama Anda fahami dulu itu Gitu Ya Karena memahami sesuatu persoalan Akan meringankan beban kita Jadi gini Ibu Bapak Sahabat Fahami persoalan Itu beban kita jadi ringan Tapi kalau kita tidak mau tahu Kita jadi berat Contoh Pokoknya tidak mau tahu Dia harus balik Aku geshamil Ya karunya budak Jabang bayi Kangen Sama bapaknya Aku tidak mau tahu Anda capek Karena Makanya Anda Lihat kontrak dulu Atau tanya kontraknya seperti apa Kalau kontraknya 5 tahun harus mengajar Dia dapat Beasiswa Ada konsekuensi Kalau melanggar kontrak Uang itu harus dikembalikan Biaya kuliah Nah pertanyaannya Bisa tidak mengembalikan biaya kuliah Tidak bisa Berarti memang Faktanya adalah Memang suami Anda Kudu Menyelesaikan tugas itu 5 tahun Nah dengan paham itu Dan Anda menerima Anda tidak akan terlalu beban Jadi kalau saya prinsipnya gini Fahami dulu persoalan Ya Gitu Contoh Saya kalau mau ke Jakarta Males kalau pakai mobil Kenapa Macet Tapi saya faham Kenapa macet Ya sudah saya nikmati Gitu Jadi ternyata Untuk menerima kenyataan itu Fahami dulu realitas Fahami Nah sebenarnya Ngobrol nanti Kudu nama jengsalaki Jengurang Jadi Jengsalaki Tapi saya mah maksudnya Saya lebih memberikan Gambaran dulu Jadi Anda Kudu terbuka Ngobrol Ya kan Gitu Karena begini Semua rumah tangga Ada persoalan Ini dengar nih Anak-anakku tercinta Yang belum rumah tangga Kalian Kalau menikah Pasti ada persoalan Tidak ada rumah tangga Yang tidak ada persoalan Tidak ada Kecuali Anda nikah Jeng malaikat Berarti Anda Bukan manusia Selama Anda nikah Dengan manusia Mau suami Anda tes soleh Mau suami Anda itu ulama Mau suami Anda pengusaha Mau suami Anda ilmuwan Apapun profesi suami Anda Apapun profesi istri Anda Tidak ada rumah tangga Yang tidak bermasalah Tolong samkan itu Untuk anak-anakku Yang belum menikah Ingat Tak ada rumah tangga Yang tidak bermasalah Semua bermasalah Nah ini bagian masalah rumah tangga Anda Maka Kasusnya kudu diselesaikan berdua Makanya rumus dalam rumah tangga Satu kata Komunikasi Udah Terus kalau komunikasi Jangan Satu dominan terhadap yang lain Tetapi kudu Setara Selevel Dengerin suami apa Suami Dengerin Istri itu apa Insya Allah Nanti ada titik temu Karena dua-duanya Mau mendengar Gitu Jadi saya cuma Memberikan rumus Dasarnya Dari keputusan Mamanya Orang turun tangan Tidak mungkin Jadi balik ke yang tadi Ya Nah Jadi memang Satu-satunya Yang bisa menyelesaikan Ada kelapangan hati Anda Berkomunikasi Kemudian Kemudian Kalau udah rumah tangga Satu aja Jangan hitungan Kalau hitungan Capek Capek Tante Salaki Tadi imah Nonton Kurang mah Jaba ngepel Jaba cuci piring Jaba ngistrika Jaba ngagendong Budak Jaba itu Salaki Manonton Capek enggak bu Cep Cek saya Gemun rumah tangga Tidak usah itungan Tidak usah itungan Mikirnya gini Ah Lahan ibadah saya Bapak Ayah Suami yang Dia di kantor Udah capek Begitu pulang Ke rumah Dia gendong Anaknya Diajak main Anaknya Anaknya Sudah tidur Dia lihat Cucian piring Berantakan Ada suami gitu Ikut nyuci piring Istri Nah Kakak Kakak Kalau istri Kalau suami Itungan Capek Pak Cek Bapak Aing Ten Yang Rezeki Aku Cari Nafkah Gus Balik Kudu Ngasuh Budak Gus Budak Sare Kudu Cuci piring Gus Cuci piring Urang T Kudu Ngistri Kak Jam Sebelas Baru Tidur Jam Tilu Udah Bangun Lagi Eta AWW Macam Nauen Sampai Tepak Jadi rumah tangga Jangan Jangan Ituan Makanya Kita Kudu Anggap Rumah tangga Itu Lahan Ibadah Makanya Kita Sebut Rumah tangga Itu Ibadah Paling Lama Jadi Pak Bu Jangan Itungan Kenapa Karena Hanya Allah Nantinya Akan Menghitung Amal Kita Kalau Sudah Begitu Anda Tidak Akan Beban Gitu Memang Ini Gampang Diomongin Tapi Ini Ilmu Untuk Anak Anak Sekalian Yang Belum Nikah Dengar Sayang Baik Baik Kalian Akan Punya Masalah Dalam Pernikahan Kalian Pasti Yang Kedua Rumusnya Lapangkan Hati Untuk Komunikasi Kalau Berkomunikasi Jangan Merasa Lebih Satu Sama Lain Kudus Setaraf Kan Komunikasi Itu Diambil Dari Kata Komon Komon Itu Sama Artinya Setaraf Yang Ketiga Jangan Jangan Suka Itungan Kalau Rumah Tangga Anda Sebagai Istri Ya Sebut Saja Penghasilnya Sepuluh Juta Suami Dua Juta Ih Aing Mah Orang Lui Gede Loh Nah Atau Mau Nikah Dengan Laki Laki Seperti Itu Yang Penghasil Anda Tau Kan Udah Bisa Baca Anda Sekretaris Direktur Ada Suami Anda Kan Honorer Apa Honorer Guru Honorer Ya kan Anda Udah Bisa Baca Berapa Gaji Guru Honorer Anda Sekretaris Direksi Terus Anda Mau Nikah Ya Terima Kalau Enggak Kenapa Anda Nikah Hari Udah Nikah Dipersoalkan Kenapa Penghasilan Aku Sepuluh Juta Ayah Cuma Dua Juta Bekerja Keras Bekerja Keras Bekerja Keras Jadi Wepas Bener Jadi Sayang Kalau Anda Mau Nikah Pahami Calon Anda Terima Kalau Emang Anda Mau Terima Baru Nikah Kalau Anda Gini Emang 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 Terus Dia Guru Honorer San Jelas Diangkat Jadi Pegawai Negeri Atau Enggak Aku Sekretaris Direksi Di Salah Satu Perusahaan BUMN Gaji A Lumayan Gede Emang Emang Jangan Mau Nikah Jangan Kalau Kamu Siap Dengan Resiko Tapi Gini Enggapa Rezeki Mada Bisa Dari Pintu Aku Bisa Dari Pintu Dia Paham Ya Sudah Dijalani Diterima Kalau Sudah Diterima Jadi Suami Atau Istri Jangan Hitungan Sudah Itu Terharu Terharu Apa Baru Nyadar Baru Nyadar Terharu Apa Baru Nyadar Nyadar Begitu Ya Pokok nama Itu Jadi Saya Lebih Banyak Memberikan Rumus Ya Tapi Teknisnya Anda Detilnya Sokwe Rumus Tadi Pakai Untuk Menyelesaikan Masalah Dan Boleh jadi Rumus Tadi Juga Berguna Bagi Teman-teman Yang Kasusnya Beda-beda Ayat Jawaban Saya Sama Dengan Orang Ini Pak Suami Saya Menih Kak Adik Saya Mengasih Duit Kak Orang Tua Ngasih Duit Ngasih Nate Kak Adiknya Dia Orang Tuanya Dia Saya Tanya Hari Adik Teteh Bisa Kuliah Udah Pada Sarjana Pak Hari Orang Tua Orang Tua Juga Pensiunan Punya Perusahaan Hari Suami Anda Ya Ibu Bapak Neges Maut Pak Terus Adik-adiknya Ada yang Masih Kuliah Dua Orang Atau Teteh Terima Kenyataan Bahwa Suami Anda Teteh Memang Kudunga Bantuan Adik Kan Adik Teteh Magistir Kudunga Dibantu Ini Atau Mere Saatik Saatik Bukan Nggak Mau Ngasih Mungkin Suamimu Nggak Cukup Ngasih Jadi Kumaha Teteh Paham Sebelum Nikah Tentang Keadaan Suami Anda Ya Paham Kenapa Anda Mau Nikah Hari Sudah Nikah Baru Protes Tak Seringkali Orang Itu Makanya Begini Pahami Dulu Siapa Yang Akan Kita Jadikan Istri Pahami Dulu Siapa Yang Akan Kita Jadikan Suami Setelah Kita Paham Tanya Siap Nggak Dengan Kondisi Seperti Siap Ya Sudah Bismillah Tidak Siap Cari Yang Lain Tapi Anda Masuk Gini Tapi Waktu Itu Saya Sayang Bang Waktu Itu Saya Sayang Bang Makan Itu Sayang Nggak Gitu Nggak Ini Bagi Teman Teman Yang Sudah Nikah Yang Akan Nikah Makanya Kudu Anda Lihat Mau Nggak Terima Keadaan Itu Dan Kita Ini Kalau Mau Nikah Terus Terang Eh Neng Ibu Aku Kan Bapak Udah Meninggal Ibu Aku Udah Tua Sebenarnya Penghasilan Aku Untuk Ibu Aku Adik Aku Tiga Masih Pada Kuliah Jujur Aku Pengen Nikah Tapi Keadaannya Seperti Ini Kamu Terima Nggak Kata Si Istrinya Ya Aku Juga Bekerja Yaudah Untuk Sementara Sampai Anak Adik Adik Kamu Beres Aku Marela Dari Awal Udah Dibahas Namun Gis Nikah Dibahas Dih Tidak 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 Info Tidak Infonya Belakangan Infonya Belakangan Tidak Kalau menurut Saya Bagian terakhir Dari Nasehat Saya Untuk Adik Adik Sekalian Tuhan Tidak Menciptakan Manusia Sempurna Tidak Ada Yang Sempurna Semuanya Ada Kekurangan Kalau Anda Lihat Seseorang Itu Sempurna Itu Yang Anda Lihat Mungkin Ada Bagian Yang Tidak Anda Lihat Ya Makanya Ada Front stage Ada Back stage Kalau di Front stage Itu Sempurna Front stage Itu Di Panggung Artis Di Panggung Kernyanyi Menyapa Ya Gitu Halo Apa Kabar Itu Front stage Di Back stage Kau Lepang Aduh Aing Capek Eh bu Maksudnya Apa Manusia Itu Kalau Anda Lihat Sempurna Because Dia Front stage Di Depan Backstagenya Belum Tentu Begitu Maka Sayang Adik Adik Kut Tercinta Anak Anak Kalau Menikah Terima Suamimu Tidak Sempurna Istrimu Tidak Sempurna Allah Tidak Menciptakan Kita Sempurna Begitu Anda Menuntut Kesempurnaan Kepada Pasangan Ketahu Anda Bakal Kecewa Dan Tidak Ada Manusia Sempurna G Tidak Tidak